Jelang Pilkada Sorong Selatan, pasangan Samsudin Anggiluli Alphonsesa atau yang dikenal dengan pasangan Samson, dari hari ke hari secara intens melakukan kunjungan guna melakukan sosialisasi, merespikan posko, dan melantik para tim kerja di masing-masing wilayah. Kali ini pasangan Samson meresmikan dan melantik para tim kerja di distrik Teminabuan, Sorong Selatan, Papua Barat. Pelantikan tim kerja ini diharapkan agar mereka terus menggalang kekuatan untuk memenangkan pasangan nomor urut satu tersebut. Saat pencoblosan pada 9 Desember mendatang. Ketua tim pemenangan pasangan Samson di Wermit, Yuhan Bodori, mengungkapkan pihaknya memiliki beberapa aspirasi yang akan disampaikan kepada pasangan Samson untuk ditindaklanjuti. Dalam aspirasi tersebut, dirinya meminta agar Samson dapat memperhatikan masyarakat Wernas dan Wermit terutama saat tes CPNS formasi 2019-2020 digelak. Menanggapi hal tersebut, Samson yang telah disampaikan itu akan dirumuskan jika Samson terpilih nanti. Menerima aspirasi yang sudah dibuat oleh tim POSCO Wermit bersama dan menjadi tanggung jawab kita semua yang ada di Wermit dan Wermit untuk bisa memenangkan pertandingan 2024-2025. Maka yang aspirasi ini kita akan bersama-sama bertanggung jawab untuk memaksanakan pembangunan 5 tahun ke depan. Seketika kami akan menang dan kita akan kembali duduk sama-sama di tempat ini untuk bersama-sama merumuskan aspirasi yang sudah disampaikan untuk membangun tempat yang sudah dibuat. Makanya saya menyampaikan terima kasih untuk semua POSCO-POSCO yang ada. Kita sudah membangun POSCO ini dengan suadaya murni, tapi juga luar biasa permanen, yang kokoh, yang kuat. Maka bisa 5 tahun untuk bisa mengawal pemerintahannya lewat POSCO-POSCO yang sudah dibuat. Terima kasih. Dari seorang selatan, tim Liputan Baleo TV melaporkan.